Hello everyone, welcome again to my channel Hari ini kita akan membahas tentang asking and offering for help expression Intro Oke teman-teman, asking and offering for help adalah salah satu expression dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang Biasanya kalimat asking atau offering for help dimulai dengan kata modal auxiliaris yang berupa can, could, will, would, shall, should, might, might, and must Nah sekarang kita lihat beberapa contoh ekspresi asking for help Can you help me? Bisakah kamu menolongku? Could you please give me a hand? Bisakah kamu menolongku? Would you like to help me? Maukah kamu menolongku? Would you mind to come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Could you pass the salt over there please? Ambilkan garamnya dong Could you take the garbage outside? Bisakah kamu bawa sampahnya keluar? Could you bring me the newspaper? Bawain korannya dong Could you please open the door? Bukain pintunya dong Could you lend me some money? Bisakah kamu pinjamnya ke uang? Can you please come here for a second? Bisakah kamu datang ke sini sebentar saja? Nah teman-teman Ini tadi beberapa contoh Ekspresi asking for help Atau meminta pertolongan Nah setelah kita meminta pertolongan Ada dong Responnya Responnya bisa berupa menerima Atau menolak Nah sekarang Kita akan melihat Responses of asking for help Yang pertama adalah accepting Artinya menerima Oke Baiklah Yes I can Ya aku bisa Oke no problem Tentu Tidak masalah Sure Tentu saja Certainly Tentu saja No problem Tidak masalah Sekarang kita lihat Ekspresi declining Atau menolak I'm sorry I can Sorry I can do it Sorry I'm busy You better manage in your own I'm afraid I can do it Nah tadi Ini adalah Ekspresi menolak Asking for help Jadi ketika kamu dimintai tolong Dan kamu tidak bisa Jangan sungkan untuk menolak ya Jangan karena kamu sungkan Terus akhirnya kamu tidak bisa memenuhi Jadinya kita gak enak sendiri Nah tadi itu adalah asking for help Dan beserta responnya Accepting atau declining Sekarang kita beralih ke Ekspresi yang kedua Yaitu offering for help Kalau tadi meminta pertolongan Sekarang offering for help Menawarkan bantuan Apa aja sih ekspresinya May I help you Bolehkah aku membantumu May I give you a hand Bisakah aku membantumu Shall I bring you a pillow Haruskah aku membawakan bantal Can I do the dishes for you Bisakah aku mencuci piring untukmu Shall I help you with your project Haruskah aku menolakmu dengan tugasmu Would you care for another cup of tea Maukah kamu bisa ngertek lagi Nah ini adalah Beberapa contoh offering for help Kemudian Accepting offer Thank you Yes please I'd like it very much I'm pleased to do that With pleasure Thank you Yes please I really appreciate it Thank you It's very kind of you Yes please That would be lovely Itu tadi Accepting Offering for help Kemudian Ekspresi selanjutnya adalah Declining Kadang Kalian merasa sudah bisa Sehingga tidak perlu Membutuhkan bantuan Jawabannya adalah sebagai berikut No thanks No I really won't Thank you It's okay I can do it myself No thank you No thanks I don't need any help Don't worry I will do it myself That's alright I will manage it on my own Nah tadi ini adalah Declining Over Nah teman-teman Kita Tadi sudah Belajar tentang Ekspresinya Baik itu Asking Maupun Offering for help Sekarang kita akan Melihat Example of Dialognya Ini ada Percakapan Antara Jenny Dan Lisa Hi Lisa May I ask you something Yes Jenny What's the matter May I borrow your dictionary I need to look up a new word Sure Here you are Thank you Lisa I'll return it as soon as possible No problem Nah ini adalah Salah satu contoh Dialog tentang asking for help Si Jenny Mengawali asking for help Dengan Auxiliary May May I ask you something Kemudian si Lisa Bertanya Yes Jenny What's the matter May I borrow your dictionary I need to look up a new word Sure Here you are Nah berarti disini Jenny Accepting ya Menerima Jadi Si Jenny Ya sorry Si Jenny minta tolong Si Lisa menerima Mau menolong maksudnya Oke teman-teman Disini dulu materinya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat kamu sekalian Dan praktek di Rumah tiap hari ya That was The example of Asking and offering for help Someday you'll need to use This expressions Everyday Practice will lead you Become master See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax